Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel Akasavan Pada video kali ini kita akan membedah display Jadi disini sih kita sudah punya beberapa gambar Dan kita akan bedah apakah displaynya sudah benar Dan kita akan compare dengan yang namanya displayan minimarket Pastinya kita akan menemukan banyak hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya Jadi jangan kemana-mana, yuk kita simak videonya Halo Sobat Kreatif, sebelum kita mulai Perkenalan dulu, nama saya Sovan Di channel ini saya akan membahas semua yang berhubungan dengan industri kreatif Baik itu kreatif retail, kreatif karir, ataupun kreatif berkontenan Jadi untuk kali ini kita akan membahas yang namanya bedah display Jadi sudah ada dua gambar pastinya yang kita akan compare Satu dari toko biasa dan satu lagi dari yang namanya minimarket Nah disitu kita akan lihat perbedaan display antara keduanya Dan kita akan bedah mulai dari sekarang Oke teman-teman, disini sudah ada dua gambar Yang di sebelah kiri saya ini ada displayan dari minimarket Dan di sebelah kanan saya juga ada displayan dari toko biasa ya Kita harus tahu dulu kenapa sih displayan di minimarket Seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi itu begitu rapi Itu ada yang namanya planogram atau panduannya Nah disini kita akan compare apa perbedaannya yang tidak menggunakan planogram dengan yang menggunakan planogram Dan isi planogram itu seperti apa Kita bahas lebih enaknya kita lihat gambarnya Tapi sebelum membahas itu kita akan membahas displayan yang sebelah kanan ya Jadi ini terlepas dari planogram Jadi disini kita lihat beberapa yang sangat mengganjal di mata saya Yang sangat mengganjal ini adalah cara mendisplayan Jadi teman-teman, untuk teman-teman perlu ketahui bahwa yang namanya mendisplay itu Sebaiknya jangan dicampur antara non-food dan food dalam satu rak Untuk teman-teman yang belum mengetahui bahwa yang namanya rak ini adalah keseluruhan Contohnya ini kita lihat di sebelah kiri di minimarket ini Displayan minimarket ini dari atas sampai bawah itu namanya satu rak Nah sebaiknya teman-teman untuk masalah display jangan dicampur antara food dan non-food Kenapa? Takutnya nanti terkontaminasi dengan yang namanya mungkin bakteri ataupun pencemaran udara Nah seperti itu yang ditakutkan Jadi sebaiknya jangan dicampur displayan antara food dan non-food Yang kita bahas tadi sebelumnya bahwa displayan minimarket itu kenapa rapi karena adanya planogram Nah kita bahas isi dari planogram sekalian kita compare dengan pembanding dua gambar ini Nah di planogram teman-teman ada yang namanya nomor rak Jadi di minimarket itu untuk rak satu rak ini sudah ada namanya sudah ada nomor raknya Nah kita bisa contohkan ini nomor raknya adalah 19 Jadi ini adalah khusus untuk barang yang ada di rak 19 Jadi yang namanya rak itu wajib dikasih nomor Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam mendisplay barang Contohnya indomie goreng ini pastinya ada di rak 19 Jadi tidak pindah-pindah lagi kecuali ada yang namanya sewa Ada juga yang namanya floor display itu beda lagi ya Nah disini untuk mengetahui pendisplayan barang raknya tidak berubah-rubah Makanya itu dikasih yang namanya nomor rak Jadi untuk teman-teman yang mempunyai tokoh ingin seperti minimarket Jangan lupa setiap rak itu dinomori ya Yang kedua ada di planogram itu ada yang namanya kiri-kanan teman-teman Di kiri-kanan ini jadi untuk setiap barangnya ada yang namanya kiri-kanan Contohnya kita lebih jelas ke gambar Jadi disini kita contohkan indomie soto ini ya Di selfing 1, 2, 3, 4 Ini adalah yang namanya selfing teman-teman ya Jadi disini kita lihat kiri-kanan Jadi setiap barang itu harus ada kiri-kanannya Disini 3 ya teman-teman disini 3 ada indomie soto Sama kemungkinan besar ini yang namanya kiri-kanannya adalah 3 untuk indomie soto ini Kita lihat di sebelah kanan kita tidak menemukan kiri-kanannya berapa Ketatanannya kurang pas ya Disini ada ABC, disini indomie, disini tarimi, disini indomie lagi Jadi tidak tertata Kenapa bisa seperti ini karena tidak mengkategorikan Untuk masalah pengelompokan barang atau pengkategorian sudah saya banyak bahas di video-video sebelumnya Ya jadi kiri-kanannya untuk yang sebelah kiri ini ada 3 Nah selain kiri-kanan di planogram itu ada yang namanya atas bawah teman-teman Nah atas bawahnya disini kita lihat di display minimarket ini Contohnya fokus di satu ini aja ya Di satu barang item barang aja di indomie soto ini Nah inti untuk atas bawahnya itu ada 1, 2 Jadi ini atas bawahnya item tersebut harus 2 item Pastinya untuk pinggir raknya itu sudah disusun Biar 2 itu pas, tidak terlalu lebar, tidak terlalu pendek Nah kita lihat di sebelah kanan ini Disini kan juga untuk atas bawahnya tidak jelas ya Nah disini ada yang 2, ada yang 3 Dan juga ini beda-beda ya untuk item barangnya Nah kenapa di minimarket itu rapi? Nah salah satunya ada atas bawahnya Nah di atas bawahnya ini ada 2 disini tidak jelas Di saat men-display teman-teman punya Selfing kayak seperti minimarket Pastinya harus diketahui dulu Atas bawahnya mau berapa ya Panan kirinya mau berapa Dengan seperti itu tatanan barang atau display barang-barang Di toko teman-teman akan lebih rapi Oke selanjutnya disini ada yang namanya mindis Mindis itu minimal display Jadi teman-teman di planogram itu ada yang namanya mindis atau minimal display Jadi apa maksudnya apa? Sehingga barang itu tidak pernah kosong Nah contohnya disini Sebelah kanan ini untuk mindisnya mungkin Tidak begitu jelas ya Makanya ada yang kosong ada yang enggak Jadi untuk stok pun bisa diketahui bahwa untuk pemesanan barangnya untuk item ini Tidak boleh dari sekian Nah contohnya Indomisoto 15 mindisnya Jadi untuk pesanan selanjutnya itu harus lebih dari 15 pastinya Nah itu adalah beberapa isi dari planogram yang teman-teman harus ketahui Dengan mengetahui isi dari planogram itu pastinya display yang teman-teman akan lebih cantik Akan lebih rapi dan pastinya akan lebih menarik untuk dilihat di customer Dan akhirnya customer pun membeli Nah sebagai bonus untuk teman-teman yang belum mengetahui Apa saja bagian-bagian dari rak Bagian-bagian rak itu apa saja Sebelumnya untuk bagian-bagian rak ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya Ketik aja bagian-bagian rak akasofan disitu akan muncul Tapi disini kita akan bahas secara singkat apa sih bagian-bagian rak tersebut Nah kita lihat contohnya Teman-teman disini sudah ada gambar rak Nah ini adalah gambar rak double Jadi ada yang namanya rak double Ada yang namanya rak single Untuk rak single itu biasanya yang menempel di tembok-tembok Nah itu adalah namanya rak single Nah untuk yang disini ini adalah namanya rak double Jadi ada kanan kirinya depan belakangnya itu ada Ini dipakai biasanya untuk yang di tengah ya Nah untuk bagian-bagian rak sendiri Yang pertama adalah ini yang merah teman-teman Untuk yang merah teman-teman harus mengetahui Ini adalah namanya tiang rak Yang merah ini ini adalah tiang rak Nah yang selanjutnya bagian dari rak adalah ini teman-teman Yang mengaitkan ini Yang mengaitkan ini adalah bracket ya Jadi nama dari mengaitkan ini adalah bracket Yang mengaitkan selfie ya Nah selfie adalah ini yang tadi buat display barang itu ya Dan yang terakhir ini ada yang namanya darkness atau jaring-jaring Nah itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan Untuk teman-teman yang ingin bertanya Teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar Atau bisa di DM di akasofan Ataupun juga di email Sofan707 at gmail.com Dan semoga ini bermanfaat Saya Sofan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap kreatif Terima kasih